berarti mulai kemarin yang saya ngirim-ngirim di tim siar itu gak pernah denger suaranya yang dari saya itu aku sih ngelu aku kok, aku aku lah aku yang gini ngelu bingung gak ya mudah besok ini sudah harus ada perbaikan ya besok udah mulai besok jadi karena memang tugasnya itu terus-menerus, ada 15 tugas misalnya kamu harus kreatif sedangkan kamu selama 30, 300 ributan yang kamu lakukan itu semuanya sama nama, umur, alamat iya kan gak usah itu udah, kamu tanya di luar kamu jadi lebih kreatif aja nih waduh, tanya apa ya, biar isinya menarik ini pengalaman itu kan di media harian ya makanya iya asgar aslinipun di media harian itu biasanya ngomong nama, alamat itu biasanya memang di catatan kecil karena materi wawancara ini memang langsung di materinya bahasa itu langsung ke inti iya untuk nama itu biasanya di catatan kecil kayak kode gitu kita coba besok iya pas pertanyaan nama dan dimasukkan tegaman juga kamu apa bisa? berarti malas nulis ya nggak nulis ya nggak nulis, nggak nulis nggak nulis, nggak nulis lalu, hasil wawancaramu dengarkan lagi kamu wawancara tau terus mari dengarkan lagi pasti kan nanti kamu tau duh, orangnya aku kurang keras berarti saya tadi kurang dekat saya selalu dekat mungkin dari HP ya Pak ya dengarkan saya nggak kamu, aku percaya wawancara saya selalu dekatkan maki dia wawancara aku percaya coba dengarkan jadi kalau kamu mendengarkan sendiri kamu akan tau gitu memang dia itu kurang besar orangnya ya suaranya kurang makanya Pak jumlah lagi bisa lebih keras kamu pulang lagi soalnya menurut pengalaman pendengaranmu setelah kamu evaluasi oh iya memang kurang banter orangnya nanti kalau orangnya oh kayak Pak itu, Pak itu banter suaranya jadi api naik di rumah makanya setiap kali habis rekaman habis ngerekam orang dengarkan lagi baca langsung kirim dengarkan sendiri dulu baru dikirim itu kan evaluasi nanti kamu akhirnya kamu akan muak mendengarkan suaramu sendiri akan muak oh suaraku jelek tiba-tiba iya 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 akan melakukan pembenahan pembenahan terus-menerus itu evaluasi itu diri sendiri terus nggak usah pakai-akai bekalinya bekalinya itu aja materi wawancara sama audio karena penting audio jadi kalau kamu wawancara suaramu terbesar suaramu terbesar suaramu terbesar pekerja editing itu harus membesarkan suara-suara narasumbermu jadi seharusnya ini selesai dalam jangka waktu 5 menit jadi akhirnya 20 menit iya karena di tewiti satu-satu kan narasumber gede nih malah dikasur narasumber gede nih kamu kira dari suaranya itu mungkin dari suaranya orangnya iya memang nah makanya kamu kan yang bisa lebih menyakinkan bisa lebih keras lagi mbak kita pelangi mbak ya aduh lah gitu lho kalau kamu nggak mendengarkan hasilmu tentunya kamu nggak akan tahu itu gitu lho padahal micnya harus di depan bibir gini ngomong bisa gitu ya iya kamu nggak pernah mendengarkan suaramu sendiri jadi jengkelnya itu beruntun gitu dan kamu tidak sudah tidak ke kantor lagi jarang ke kantor absen kamu nggak belas nggak ketemu ambil pekerja-pekerjamu iya yang sebenarnya jengkel itu tidak setahun mewakili pekerjamu nesta setahun dani editing 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 enggak tahu pak dani kan gitu enggak tahu pak saya juga kasih tahu sama Dika pak sumpuh pak terus editing wah ya sudah pak saya gitu aja ke sumpuh ini editing gitu bilangnya akhirnya keluar di radio suaramu saja yang ada jawabannya berdengaran gitu lho emang dengan dengan pekerjaanmu yang banyak itu sayang saya baru menyadari betul terjebak dimana usaha-usaha itu usaha-usaha jahkri yang kita ngomong aneh parajar yang ikan usaha-usaha kan kamu dari toko itu tukumu dipakai juga kan sama si Vita ya pas kamu di depot atau toko yang agak besar itu dipakai medita aduh lah aku sih ngedit ke aku dan ini lu ngedit makanya sekarang ini keluar Icah gak berani ngeluh sama kamu santai kakak iya sedih gak berani ngeluh biasanya ini tak perlu untuk memperlancar sama kenikmatan pendengaran terus suaranya gaduh suaranya jelas suara narasumbernya ketama gaduh kalau misalnya banter memang suaranya iya memang suaranya iya memang suaranya aku yakin suaranya padahal ya kalau misalnya melancarkan seperti itu ya harus beri suaranya itu bisa dibuat gak pakai suaranya sebenarnya gak butuh saya sama suaranya asli jadi suaranya jelas pun percuma yang pentingnya nama sumber yang jelas iya tapi kan modern-modern harus berada yang iya ini PRmu atasi kamu yang ada di lapangan ini keluhan teknis keluhan teknis yang harus kamu akomodasi kamu terima dan kamu harus pakai narasumber yang jelas terus pertanyaanmu kamu gak berdengaran gak apa-apa disini terus gak apa-apa karena pertanyaanmu bisa diganti dengan narasinya dan ya penting kalau jelas ya kalau perlu dia suruh menempelkan diri layar tapi kalau penting misalnya narasinya harus jelas ya ya saat ini saya bersama ya itu jelas kalau kamu udah tanya-tanya itu bisa jadi yang penting narasumber terima kasih terima kasih terima kasih